Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi kita, Analisis Cluster. Analisis Cluster adalah analisis untuk menggabungkan data atau variable ke dalam kelompok yang homogen dan bersifat mutual eksklusif. Pola-pola dalam suatu kluster akan memiliki kesamaan ciri atau sifat daripada pola-pola dalam kluster lainnya. Dan dalam hal pembagian, jenis analisis multivariat, kluster ini masuk ke hubungan interdependensi. Artinya tidak ada pembedaan antara variable bebas dan variable tidak bebas. Nanti suatu kelompok atau kluster itu akan terdiri dari suatu objek atau subyek yang mempunyai karastrik yang homogen sedangkan subyek atau objek antar kelompok itu mempunyai karastrik yang heterogen. Jadi, mutual eksklusif itu tadi salah satunya nanti di sini akan kelihatan. Kemudian, kluster analisis atau anexrater juga disebut sebagai classification analysis atau numerical taxonomy. Nah, kalau dulu ada pertanyaan apa perbedaan dengan analisis diskriminan yang sama-sama mengklasifikasikan, bedanya seperti yang saya sampaikan dulu, diskriminan itu sudah ditentukan terlebih dahulu. Yang dulu misalkan bangkrut, sehat, itu sudah ditentukan. Tapi kalau dalam kluster analisis, ini tidak. Jadi, dibiarkan bagaimana data membentuk klusternya atau kelompoknya. Kemudian, juga sering dibandingkan dengan analisis faktor. Nah, ini bedanya hanya masalah kolom dan baris secara teknis. Jadi, kalau biasanya ditampilkan SPSS, sekali lagi, baris itu merupakan datanya atau sampelnya 1 sampai 200 misalkan. Kolom itu mengatakan variabelnya. Jadi, X1, X2 sampai X10 misalkan. Nah, kalau faktor analisis itu mereduksi variabelnya atau kolomnya. Nah, kalau kluster itu bertujuan mengelompokkan isi variabel atau dalam hal ini yang diolah dalam tanda kutip itu barisnya. Jadi, bedanya. Ada beberapa asumsi bahwa kluster analisis adalah merupakan, sebenarnya ini mungkin bukan asumsi, ya, lebih ke pemahaman secara umum. Itu bukan statistik inference atau pengambilan keputusan, tapi lebih ke teknik algoritma. Sehingga dalam hal ini distribusi data tidak perlu diperhatikan. Nah, syaratnya atau asumsinya agar hitungan dalam kluster tidak bias itu tidak ada outlier, ini pentingnya kita dulu belajar outlier, dan variabel tidak saling berkorelasi. Jadi, tidak boleh misalkan X1, X2, X3, dan seterusnya saling korelasi. Tahapannya, pertama mengukur kesamaan antar obyek, yaitu dengan menggunakan beberapa metode. Itu ada yang kurang, nanti kita lengkapi. Kemudian, setelah kluster terbentuk, kemudian dilakukan interpretasi terhadap kluster-kluster tersebut, dan memberi nama spesifik untuk menggambarkan isi kluster tersebut. Yang berikutnya, melakukan validasi dan profiling. Dari situlah nanti kita bisa melakukan analisis selanjutan. Seperti misalkan analisis diskriminan. Jadi, setelah kluster yang terbentuk, diuji dalam tanda kutip, jadi analisis lebih lanjut dengan diskriminan analisis. Bagaimana cara mengukurnya tadi? Itu yang dilakukan adalah mengukur korelasi antara sepasang obyek pada beberapa variable. Jadi, kembali operasinya pada kolom. Kemudian, mengukur jarak antara dua obyek jika datanya adalah data metrik. Nah, metode yang paling sering digunakan atau paling populer adalah dengan jarak euclidian. Jadi, jarak biasa yang kita lihat x2-x1 kuadrat ditambah y2-x1 kuadrat di akar. Kemudian, mengukur asosiasi antara obyek jika datanya adalah data metrik. Ada beberapa metode yang populer. Yang pertama, hierarchical method atau metode secara hierarki. Metode ini memulai pengelompokan dengan dua atau obyek-obyek yang mempunyai kesamaan paling dekat. Kemudian, proses diteruskan ke obyek lain, mempunyai pendekatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, nanti dia akan berhenti dengan namanya dendogram untuk memperjelas dan menghentikan proses hierarki tersebut. Contoh hierarki tadi yang akan kita lakukan. Sekali lagi, kalau hanya membayangkan begini agak susah. Tapi kalau sudah juga lakukan, nanti kita akan mudah memahami. Kemudian, metode yang kedua adalah yang secara umum disebut dengan non-hierarki method atau bukan hierarki. Metode ini dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah kluster yang diinginkan. Ini mirip-mirip diskriminan, tapi berbeda prosesnya. Setelah itu, baru proses kluster dilakukan tanpa mengikuti proses hierarki. Dan metode ini yang populer di data mining sekarang, untuk kluster analisis, yaitu K-Min Cluster yang paling terkenal. Ini beberapa contoh metode yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, hierarki method, dan yang non-hierarki method yang terkenal adalah K-Min. Nanti kita akan belajar nomor 1 dan nomor 5, dan K-Min contohnya. Kita, contoh yang pertama ya, untuk memahami nearest dan fuses ya. Kira-kira gini ada sekelompok, kita punya 1, 2, 3, 4, 5 data misalkan ya. Ini satu variable ya, jadi variable X 1 misalkan, atau X saja. Jadi variable X ini akan kita kelompokkan, datanya ini mana berkelompok? Nah, kita lihat data kedua ternyata paling dekat nilainya dengan jaraknya, bukan nilainya ya, dengan 3. Dan seterusnya. Ini yang terdekat 2 dan 3, bentar yang terjauh. Nah, ini contohnya, ada 2 variable X1, X2, dan ada 6 subyek. Sekali lagi kita akan menganalisis berdasarkan kolong anobaris ya, jadi barisnya, bukan kolongnya. Nah, kita lihat, hitung dulu, ini metode single linkage namanya, dengan hierarchical method dan nearest network ya. Yang pertama, hitung dulu jarak. Atau dalam bahasa lain disebut dengan similiratinya. Kita misalkan, ini contoh buat semacam, ini sudah saya potong ya, jadi sebenarnya ini kebawah juga 1 sampai 6. Ya, cuma untuk menghemat tempat. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pengamatan ya, atau 6 sampel. Kebawah juga nanti sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagaimana menghitung jarak 1 ke 2, atau sebaliknya 2 ke 1, tentu saja. Kita lihat di sini 17, 9, 17, ditambah 5, minus 4. Kita lihat data awalnya, supaya nggak bingung. Kita naik ke atas lagi. Jadi, data ke 1 dan data ke 2. Jadi, bukan sini, sini bukan, tapi ke bawah. 17, minus 17 kuadrat, 5, minus 4 kuadrat, di akar. 1. Lakukan hal yang lain untuk 1, 3, atau 3, 1, 117. Ya, berarti kalau mau dihitung nanti, 17, kurang 8 kuadrat, 5, kurang 11 kuadrat. Atau boleh dibalik, ya. 8, minus 17 kuadrat, 11, minus 5 kuadrat. Hasilnya, ini 117. Dan seterusnya dihitung semua. Oke. Terus, langkah kedua. Lakukan pengelompokan dengan memilih titik data yang jaraknya paling dekat. Tadi kalau kita lihat ini, semuanya nih. Kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf, 5 ya. Karena ini 1, 2, 3, 4, 5. Dari angka ini yang sini, ya. Dilihat semuanya. Jarak sini, ini kalau lengkap nanti. Maka, yang paling kecil adalah 1. Ini, tapi lengkapnya ini nggak ada ya. Tapi, bisa dicari nanti kalau mau. Ini 1. Nah, maka 1 dan 2 kita gabung. Ya. Kelompokan. 1 dan 2. Jadi, 1 dan 2. Langsung kita tulis gini. Ya. Kemudian, kalau kita lihat, coba. Ini angkanya 117, 128, 178. 226, ya. Itu masih tetap. Kemudian, setelah digabungkan, itu memilih. Ya. Bagaimana salah memilih. Jadi, kalau lihat kan tadi, jarak... ... ... ... ... ... ... ... ... kita lihat di sini, ya. Jadi, 1 ke 3 itu kan 117. 2 ke 3, 130. Setelah 1 dan 2 digabung, kita akan memilih yang kepilih dari 2 jarak ini, seolah-olah 2 titik ini ketiga kan jaraknya 1 ke 3, 117, 2 ke 3, 130. Sementara 1 dan 2 sudah dikumpulkan, mana yang lebih kecil dari 1 ke 3 atau 2 ke 3? Yang lebih kecil 117. Maka, pilih kelas 117. Jadi, angka... 1, 3 kemudian 2, 1, 2 ke 3 atau 3 ke 2 ke 1 adalah 117. Diganti angkanya. Jadi, kalau tadi, 30 berarti hilang. Anda perhatikan ke 130 dan sebagainya itu sudah hilang yang di sini. 1, 30 dan seterusnya, ya. 1, 4, 5. Jadi, seolah-olah yang besar itu dicoret. barisnya dan kolomnya. Sehingga yang tertinggal, ya. Yang lebih kecil, ya. 1, 3 dan yang ke sini juga sama, ya. Kolom 1. Jadi, pilih yang 117. Jadi, sebenarnya di sini sekali lagi proses memilih 117 dan 130. Lakukan lagi pengambungan antara objek 3 dan 4, karena memiliki jalan paling dekat. Kalau kita lihat di sini, ya. Ini lengkap, ya. Ini yang paling kecil, ya. Itu adalah 5. Ini yang paling kecil. Kita lihat. Ini 8, bukan. Ini 5 yang paling kecil. 5 itu adalah jarak 3 ke 4. Atau sebaliknya 4 ke 3. Ini matriksnya simetri, ya. Makanya gabungkan 3 dan 4. Jadi, jarak terkecilnya 5. Sekali lagi. Ini sudah digabungkan, ya. Dengan cara yang sama, juga sama dipilih. Jadi, kalau kita lihat. Ini digabungkan, ya. Sekali lagi. Ini digabung. 3 dan 4. Kemudian, Anda lihat. Dipilih yang terkecil. Antara, kita lihat di sini, ya. Ini setelah digabung. Kemudian, angkanya. Ini dilihat mana yang kecil? Kalau kita lihat. Coba kita lihat ke 1, 2, dan 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini kan yang terkecil adalah ini, ya. 178. Kemudian, dibandingkan dengan 226. Atau yang ini, 1, stick, 9, 3. Yang ini, ya. Jadi, kita lihat nanti. Jadi, kalau kita lihat. Coba ini. Anda lihat. Baris ketiga ini dihilangkan. Ya. Kemudian, kolom ketiga juga dihilangkan. Ini 117-nya. 193-nya ini. Nanti coba dicermati. Nah, hal yang sama Anda pilih lagi yang terkecil. Dari tabet ini yang terkecil, 8, 8. Maka gabungkanlah 5 dan 6. Begitu terus, ulangi langkah pengolongpan sesuai jarak terdekat. Sampai akhirnya terdapat tabel seperti ini. Tentu saja Anda nanti tidak menghitung pakai manual. Tapi prosesnya kira-kira begitu. Nanti setelah di-running, ya langsung secara otomatis. Kalau pilih metode ini, langsung keluar hasilnya. Dan visualnya kira-kira begini data tadi. X1, X2. Ini visualnya jelas sekali, ya. Terkelompok menjadi 3 kluster. 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Nah, tadi kan disebut dendogram, ya. Itu semacam cut-off kapan kita berhenti melakukan klusterisasi. Jadi kalau sudah lebih besar, ya, atau ada potongan gini, ya. Itu tidak melewati ini, ya. Contohnya begini. Ini C1, 2, C3, 4, dan C5. Oke. Jadi kalau dilihat lagi tadi, tahapan menurut dendogram yang barusan ini, ya. Justru dibacanya dari sebelah kanan, ya. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita lihat, 1, 2, kemudian 3, 4, dan seterusnya. Sehingga terkelompok. Ini angka yang tadi, item untuk mengelompokannya. Dari, karena kan proses kita tadi kan, prosesnya manual, ya. Kalau dengan komputasi, dia akan memulai dari yang seperti ini. Jadi tidak urut dari sebelah kanan, gitu ya. Tapi dilihat juga yang lain, ya. Jadi prosesnya, apa yang kita lakukan tadi itu hanya kira-kira misalnya begitu, tapi di algoritma, di program, itu nanti sedikit berbeda. Tapi hasilnya sama, intinya sama. Oke, yang kedua, metode what. Jarak antar dua kluster yang terbentuk adalah jumlah kuadrat di antara dua kluster tersebut. Jadi kalau tadi kan pakai eclidian, ini pakai sse, kira-kira begitu. Mirip regresi, ya. Dan memang, kalau Anda melakukan regresi linier, nanti ada pilihan metode what namanya. Jadi ini dipakai juga untuk proses kluster. Jadi ini rumusnya. Nanti bisa kita coba terapkan, ya. Ini langkah-langkah penyelesaiannya. Silahkan dicermati. Jadi dimulai dengan memperhatikan n kluster yang mempunyai satu responden per kluster. Artinya semua responden dianggap satu kluster di awal. Kemudian pada tahapan ini, sse bernilai 0. Kemudian tahap kedua, klasa pertama dibentuk dengan memilih dua dari n kluster yang memiliki sse terkecil. Konsepnya hampir mirip, ya. Dengan mirip dengan yang sebelumnya, single linkage. Jadi diambil yang terkecil. N-1 kumulan kater, kemudian diperhatikan kembali untuk menentukan dua kluster ini yang bisa memiliki keheterogenan. Dengan demikian, n kluster secara sistemik dikurangi n-1. Ulangi langkah 2 dan 3. Agak susah, ya, dipahami. Tapi coba kita lihat contohnya. Datanya masih sama, ya, tadi. Eh, sama, ya. Oke, satu, enam, betul. Masih sama. Kita cuma kerjakan dengan metode Watt. Ini langkah pertama. Anda hitung E atau sse tadi, ya. Ini sudah dibahasah Indonesia, kan, ya. Estimasi sum square, ya. Ini maksudnya rumus, pakai rumus yang ini. SSE, ya. Bukan, mungkin ini sudah diindirikan sama pengarangnya oleh Pak Prof. Godono. Kalau kita lihat, langkah pertama, sekali lagi, ya. Anda hitung 1 plus 2. Ya, ini contoh bagaimana menghitung 1 plus 2 di sini. 17 minus 10, 10,75 kuadrat dari mana? Ya, rata-rata data 1 ditambah 2. Jadi, kalau dilihat 17 tambah 17, ya. 5 tambah 9. Jadi, total 4 24 tambah 9. 33, ya. 33, ya. Oke, lagi. Eh, maaf. 34 tambah 9. 43. 43 dibagi 4, 10. 4-nya dibagi 3, 0,75. Ya. Nah, ini datanya. Jadi, data utama tadi 17 kurang 10,75. 5 tadi, ya. 10,75. 17 kurang 10,75. Dan seterusnya. Ketemunya ini. Kita terus ini. Hal yang sama Anda lakukan untuk 1 plus 3. Jadi, yang pertama di sini menjelakan Anda perhatikan. 1 tambah 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Kemudian, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. 3, 4, 3, 5, 3, 6. 4, 5, 4, 6, 5, 6. Nah, ada 15. Ini lakukan pertama. Pilih yang paling kecil. Pilih yang paling kecil. Maka, 5, 5, dan 6. Jadi, 5, dan 6 kita kelompokkan kita pakai terus. Kita pakai terus. Maka kombinasi berikutnya. 5, 6, 1, 5, 6, 2, 5, 6, 3, 5, 6, 4. Hitung sama kayak tadi caranya. Kalau dipakai di sini berarti yang sebelah sini berubah. Anda perhatikan ya. Kalau ini 1 berarti 2, 3, 4. Kalau di sini 2 berarti 1, 3, 4. Kalau di sini 3, 1, 2, 4. Dan seterusnya. Itu, ya. Nah, tadi sini kan kombinasi ini. Kemudian kombinasi 5, 6 plus 1, 2, 1, 3, 1, 4. 2, 3, 2, 4, 3, 4. Dan seterusnya. Begitu terus sampai akhirnya ditemukan klasternya. Cuma di sini hasil akhirnya tidak disebutkan ya. Bukunya ketinggalan di kampus. Saya tidak tidak usah mengakses. Saya mau cek ulang ternyata. Kira-kira langkahnya saja begitu. Oke, yang terakhir itu adalah metode Kemin Cluster. Dengan metode ini semua kasus atau objek di proses secara serentak. proses dimulai dengan perentuan jumlah klaster yang diinginkan terlebih dahulu. Ini langkah-langkahnya, algoritmanya. Pilih cara acak kabuah data sebagai pusat klaster. Jadi, cara acak sekali lagi. Jarak antara data dan pusat kata dihitung dengan Euclidean distance. yang rumusnya seperti ini. Ini untuk di mana X-nya pengamatannya banyak ya. Bukan kalau tadi kan hanya dua. Kemudian data ditempatkan dalam klaster yang terdekat. Pusat kasus terbaru akan ditentukan bila semua data telah ditetapkan dalam klaster terdekat. Bayang ya. coba imajinasikan. Kemudian proses penentuan pusat klaster dan penentuan data dalam klaster diulangi nilai centroid sampai nilai centroid-nya tidak berubah lagi. Ini ada yang tertutup. Atau secara prosat kira-kira begini. Data processing tentukan jumlah klaster tentukan nilai pusatnya hitung jarak pengelompokan pusat kata berubah enggak? Kalau berubah ya langsung sampai tidak berubah. Maka itulah kalau dengan ini lebih mudah dipahami ya. Dengan kata-kata agak lebih susah. Ini contoh. Cuma ini saya ambil dari browsing aja nanti ya. Contoh gaming cluster dalam dari anak-anak informatika. Jadi majalah informatika. Memang tema gaming cluster ini banyak dipelajari oleh teman-teman di informatika ilmu komputer. Karena memang dasarnya algoritma bukan statistik. Ini ada nama mahasiswa, jurusan, dan kota asal, serta IPK. Ini sebagian yang ditampilkan. Kemudian ini kira-kira gambaran data wilayahnya. Jadi kalau tadi kan hanya nama A semua ini hanya sebagian sekali lagi ya. Itu ada berapa ini kalau di jumlah datanya ya. Jakarta ya. Pokoknya ini data. Datanya. Kemudian wilayah kita beri inisial 1 sampai 8. Jadi tadi jumlah nomor itu seluruhnya ada ini. 84, 82, 28 di jumlah berapanya. Ya. Kemudian ini berdasarkan jurusan. kalau ini berdasarkan daerah, ini berdasarkan jurusan. Ini frekuensinya tentu saja berbeda ya. Ini inisialnya. Oke. Bagaimana pengolahan datanya? Setelah semua data masyarakat ditransformisikan ke dalam bentuk angka, maksudnya ini ya. Jadi jurusan ke inisial angka, kemudian sama wilayah juga ke inisial angka. kalau frekuensi kan tetap munculnya. Kemudian kemudian kita tersebut kelompokkan dengan mengundangkan algoritma Kemin tadi. Untuk dapat melakukan pengelompokan data-data tersebut menjadi beberapa cluster diperlukan beberapa langkah, yaitu tentukan jumlah cluster-nya. Misalkan berapa, nanti kita coba lihat. Tentukan titik pusat awal dari setiap cluster milik yang tadi ya. Nah, ini komputer atau algoritma tadi menentukan titik pusat awal setiap cluster itu begini. Cluster-nya tiga ya. Ini kalau dilihat dari IP itu kira-kira ini sembarang ya, asal ini. Pokoknya titik pusat cluster satu sekian, dua, sekian, tiga, sekian. kemudian tempatkan setiap data pada cluster. Contohnya ini dihitung di satu-satu. Jadi, kalau kita lihat yang diolah itu yang berupa angka ya, jurusan kota asal dan IPK. Nama tidak diolah. Jadi, kalau sembilan, tiga, dua, koma sembilan, ini mirip yang tadi. Jadi, kalau ini 14 kurang sembilan, satu kurang tiga, ini mungkin ada yang keliru datanya ini ya. Kalau ini harusnya empat belas ini ya. Sembilan, empat belas yang ini. Kalau dari sini, empat belas, sembilan, satu, tiga, tiga, koma satu, enam, koma sembilan. Oke. Hitung juga satu, dua, hitung satu, tiga. Dari pertunungan diperoleh yang minimum ya. Jarak data pertama yang paling dekat adalah kluster satu. Kluster satu 5,390. Sehingga data mahasiswa pertama dimasukkan ke dalam kluster satu. Hasil perhitungannya selengkapnya untuk lima mahasiswa pertama adalah seperti ini. Proses itu diulang setelah semua data dimasukkan ke dalam kemudian dihitung kembali ke dalam kluster dan seterusnya. Dalam pendudian ini, iterasi klustering, mahasiswa terjadi sebanyak tujuh kali iterasi. Nanti ada rekod iterasinya. Nah, dari hasil kelas satu terlihat bahwa karakter mahasiswa pada kelas satu didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari jurusan informatika, teknologi, dan marketing. Berasal dari sekian-sekian. Jadi, dari hasil itu, kira-kira hasil iterasinya tadi itu begini. Ini kluster pertama, kedua, ketiga. Ini 1, 2, 3 sudah kita tentukan sejak awal. dasarnya apa? Bisa pesanan peneliti, kita ingin tahu kalau dibagi terakhir. Kalau ini, kita coba saja dengan 2, 3, 4, 5. Nanti seperti apa hasilnya. Ini hasil pengklasteran tadi dengan metode Kemin. Cari saja di internet pakai ARF, itu pasti ada codingnya. Kira-kira begitu ini penjelasannya tadi. Silahkan dibaca. Oke? Untuk analisis kluster kira-kira begitu. Setelah ini, kita akan uka. Jadi, materinya analisis faktor kemudian analisis fakt dan same. Dan yang ketiga, konjoin analisis. Nanti tunggu pengumumannya lewat WA dan lewat Google Classroom. Demikian, sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 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 Terima kasih. Wabarakatuh.